Selamat malam semuanya Yang di rumah selamat malam Yang gue tanya Yang di rumah Lu di studio gak usah nyahut Jangan so pinter Orang kadang-kadang suka keterlaluan Para stand up comedian juga begitu banyaknya Kalau kita lagi show di sebuah cafe Tar dulu lah nama kafenya Bunga bakung gitu Eh apa ya Enggak kurang bagus Kurang bagus Cafe Kerikil cafe gitu Apa ya bahasa inggrisnya ya Oh yaudah gitu deh pokoknya Iya kan Kadang-kadang komik suka Bukan kadang-kadang Banyakan komik tuh suka agak aneh Diteriak begini Selamat malam cafe kerikil Lah ini buat gue Ini ciri-ciri orang Ajaim Kenapa gue boleh bilang begitu Coy dia ngomongnya sama cafe loh Ngomong selamat malam Kira-kira nih cafe Ngejahutnya kapan tahun ya Iya kan Lu kalau ngomong selamat malam Kan selamat malam penonton Berarti kan lu yang nyahut selamat malam Betul Nah kalau dia ngomong selamat malam cafe Ini kafenya kapan nyahutnya Iya kan Lu keburu meninggal dia baru nyahut Berbahasa Indonesia lah yang baik dan benar Iya kan Iya dong Terus ada lagi yang suka aneh Sekarang orang pada nanya sama gue Lu kan sebagai pakar kawe Indonesia Internasional sih sejujurnya Gue sama Lady Gaga bersanding seimbang gitu kan Kalau bahasa gaulnya 11-12 Tapi kalau versi gue 11-17 Dia yang waras gue yang gila gitu kan Ada kadang-kadang suka apa ya Orang-orang tuh suka kadang-kadang suka lebay Kalau udah ngeliat apa gitu Ada yang bunyi Ih apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Itu kan ciri-ciri orang lata Sejujurnya bukan orang lata Itu orang kepo Pingin tau Ih ada apa ya Cieh Biasa aja orang lagi kesetrum Kok lu nanya ada apa? Kok udah liat dia gelojotan di atas? Ya pada suka itu Kemarin gue ngomong coy Tadi ada yang ngomong juga soal Cittayem Dia gak tau gue pernah tinggal di Cittayem Memang bener keren tuh Cittayem Karena kita bisa nyari ikan sapu-sapu dengan gratis Buat si Omai Coy Ikan sapu-sapu adalah ikan yang paling lincah di dunia Bukan cuman pesut sama ikan duyung Ikan sapu-sapu lebih lincah Lu bayangkan dia bisa jadi kayak penari b-boy Puah kepala di atas boy Gila lu keren loh Lu pancing Lu tarik begini dia hilang ke belakang Ini ternyata lompat Gue sampe bingung Ih ikan sapu-sapu kok ada kakinya ya? Dari situ juga bilang Oh pantesan orang pingin makan siomai Karena dia supaya bisa gesit Karena katanya bahannya dari Lu yang jawa bukan gue Gue tidak memfitnah Cii Biasa aja lu duduknya kayak di kereta api Cii Ini di tipi deh Duduk jangan kayak begini Orang nanya sama gongol Kenapa sih Indonesia kok banyak-banyak banget KW Ya wajarlah penemuan yang manusia purba Mayoritas ada di Indonesia Coba Namanya apa depannya? Homo Iya kan? Ada homo sapiens Ternyata sapi pun ada homonya loh Iya kan? Gue juga bingung loh Sapiens Berarti dari kata dasar Sapi Oh berarti ternyata sapi kelaminnya ada juga ganda campuran Lihat coba Penemuan di dunia soal manusia purba paling banyak dimana? Di Indonesia kan? Homo wajakensis Homo pikantrepus Erectus Homo apalah Homo lu juga ada Aduh tapi Jakarta lagi banjir Dan daerah gue juga Daerah kesayangan gue juga menado banjir Kepenakan gue juga hilang Hilang bukan karena dibawa arus Tapi karena memang kebawa air Beda kalau kebawa arus kan anjut Ini kan dia kebawa air Beda Bahasa Indonesia anjut Tata keramanya harus lebih tinggi Dan gue baru lihat coy Selama ini gue selalu lihat di TV Di acara binatang-binatang gitu Flora dan fauna Gue baru lihat Dengan mata kepala sendiri Ternyata babi itu bisa berenang loh Cuman sayang Cuman satu gaya Itu gaya babi namanya Eh coy Gue boleh jujur Kalau kita manusia berenang kan Bisa dengan berbagai macam gaya Ya kan Bisa gaya bebas Gaya dada Gaya kupu Ya kan Gaya punggung Gaya batu juga ada Itu biasanya ciri-ciri orang Yang udah keram kakinya coy Di tengah kolam keram coy Ini batu tuh Itu keren loh Itu gaya yang paling monoton di dunia Gue boleh jujur Menado lagi banjir Dan gue baru lihat Ternyata babi tuh pada berenang Dan ternyata memang gaya babi Itu adalah dasar dari semua gaya berenang Coba lu perhatikan Pertama kita kalau belajar berenang Diajarin apaan Ngambang kan Itu kan kayak kotoran Ngambang Cie coy Seberat apapun Lu buang coy Dia bunyi pelotok Pasti dia balik lagi ke atas Yang paling ngenes Kalau lu Aduh buang akhirnya Lagi berenang di laut Itu dia gak mau pisah Dari diri lu Lu abis buang Lu jalan lu lihat Yang ikut Bener loh Bahkan lu pakai nyelem Buat menghindari dia coy Dia tetap ngikut Ternyata kita Iya sekata Sehidup semati coy Dia kaget Ya ampun Dia ngikut lagi Aduh Dan gue baru lihat Ternyata dasar dari semua berenang tuh Ngikutin babi Karena babi berenang Cuma pakai tangan begini Ini serius loh Gue sampai bingung Kok emang dia punya tangan ya Dan gue baru tahu coy Jee Lu baru dua pacaran ya Kok dari tadi lihat-lihatan Eh Valentine masih lama Eh orang masih banjir begini Jakarta mah memang bener Dua liter aja banjir Hujan Ih hujan turun dua liter coy Beuh tergenang Kau bayangkan kalau dua drem Seleher Di Manado coy Beuh Gue lihat di TV Itu lapangan bola Jadi kolam berenang Dan semua disitu ada Mau bebek Mau babi Mau orang Semuanya berenang bersama Untuk menyelamatkan diri Dan ternyata setelah gue selidiki Untuk nyari tempat yang paling enak Ngikutin babi Ih serius loh Kita kalau nyari babi Kan dia tahu dimana ada daratan Cok Aduh Tapi Tapi kita sebagai warga negara yang baik Kita sebagai orang Indonesia sejati Kita turut prihatin buat sinabung Dengan Jakarta dan beberapa kota lainnya Yang sekarang dilanda bencana alam Yang penting kita ikut membantu Mungkin lu mau ngasih baju bekas Ya kan bekas ngelap Jangan 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 Cari baju yang layak pakai Untuk lu sumbangkan ke orang-orang yang membutuhkan Kalau lu stand up komedian Lu pengen membantu Gue bahkan terbeban Pengen stand up di lokasi Yang orang lagi pada numpuk di pengungsian Kenapa? Karena gue terbeban menghibur mereka Biar bagaimanapun mereka juga stres Betul? Betul Dengan gue stand up disitu Setidaknya gue sah sebagai artis Sekian dan terima kasih Gue mongol Eduard Eeeee yeah Eee Eeeee Eeeee Eeeee